Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Bersepeda bukan hanya untuk anak-anak, anak muda atau pembalap saja Bersepeda juga merupakan olahraga yang bagus untuk orang tua Bersepeda adalah aktivitas yang bisa kita sesuaikan tingkat intensitasnya Mau berolahraga dengan intensitas tinggi bisa, pelan-pelan pun juga oke Semuanya terserah kita Apalagi dengan kehadiran sepeda listrik Ini sangat membantu bagi kalangan yang sudah berumur Untuk tetap aktif dan yang terpenting bisa bersosialisasi Dengan sepeda listrik, kita tidak perlu sangat bugar untuk bersepeda ke medan yang berat Seperti tanjakan, jalan berbatu, atau membawa perbekalan yang banyak sekalipun Semakin jauh kita bersepeda, semakin banyak lingkungan yang unik yang bisa kita nikmati Tanpa harus ketakutan kecapean ketika pulangnya Dan ini akan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani kita Tetapi tidak harus sepeda listrik Sepeda tanpa bantuan mesin pun tetap bisa mendukung aktivitas goes kita Mungkin tak sedikit diantara pesepeda Yang dari mudanya hingga menjelang usia lanjut Tetap menggunakan sepeda gunung atau route bike kesayangannya tanpa kendala Tetapi tidak dapat dipungkiri Khususnya bagi kita yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas Banyak kendala yang kita hadapi Oleh karena itu, ketika memilih sepeda Ada baiknya kita mempertimbangkan kendala-kendala tersebut Agar aktivitas bersepeda kita tetap nyaman, aman, dan sehat Kendala yang dihadapi Mempertahankan kebugaran kardiovaskular Akan semakin penting seiring bertambahnya usia Sehingga kita bisa menurunkan risiko kanker Stroke dan penyakit jantung Di samping itu, metabolisme tubuh juga mulai menurun Karena terjadinya penurunan pergerakan usus Yang sangat kita perlukan dalam mencerna makanan Metabolisme tubuh turun Tetapi jumlah makanan yang masuk Tidak mengalami perubahan Kemudian, dengan seiring bertambahnya usia Kita juga sering mengalami radang persendian Berkurangnya keseimbangan tubuh Akibat menurunnya koordinasi motorik tubuh Secara umum, olahraga dengan intensitas sedang Lebih memberikan banyak manfaat Dibandingkan berolahraga dengan intensitas rendah Saat bersepeda, kita bisa memilih Apakah kita akan berolahraga Dengan intensitas tinggi Ataukah dengan intensitas sedang Sifat bersepeda yang berdampak rendah Dimana tidak terjadi tekanan yang terlalu keras Pada otot dan persendian kita Membuat bersepeda menjadi pilihan terbaik Bagi kita yang sudah berumur Menjadi aktif Beraktifitas di lingkungan dengan udara yang segar Dan interaksi sosial yang tinggi Sangat penting untuk tetap sehat Di tahun-tahun senior kita Bersepeda bersama teman-teman Memungkinkan kita bisa mengobrol Sambil terus melaju Kalaupun kita bersepeda sendirian Manfaatkan persinggahan Yang banyak pesepeda lainnya Sehingga interaksi sosial kita Tetap terjaga Dari semua kendala dan manfaat bersepeda ini Maka sepeda yang terbaik untuk kita Yang sudah memasuki usia tua adalah Sepeda yang bisa melatih sistem kardiofaskular kita Tanpa terbebani dengan pengerahan kekuatan otot yang tinggi Dan tidak membebani persendian kita Di samping itu Kita juga harus memprioritaskan Sepeda yang si stabil mungkin Bisa dikatakan Sepeda yang cocok untuk kita adalah Sepeda yang ringan Dalam hal kayuhan Nyaman Aman Dan mudah Desain yang stabil Sebagaimana kita paparkan sebelumnya Kendala yang paling banyak dialami oleh kita Yang sudah lanjut usia adalah Berkurangnya keseimbangan Oleh karena itu Memilih sepeda dengan desain yang stabil Akan mengurangi resiko Akibat berkurangnya keseimbangan Desain sepeda yang stabil adalah Sepeda yang dirancang dengan posisi duduk yang lebih rendah Tetapi tetap mempertahankan Ketinggian saddle yang optimal Agar lutut tidak terlalu terbebani Desain seperti ini Dapat kita temukan Pada sepeda dengan sudut seat tube yang lebih landai Seperti yang ada di sepeda gunung Kita bisa menambahkan kelandaian sudut seat tube ini Dengan menggunakan layback seat pose yang panjang Layback seat pose memungkinkan kita duduk lebih ke belakang Sehingga rentang kaki tetap optimal Tanpa harus meninggikan posisi saddle Sehingga dalam kondisi darurat Kaki kita masih bisa mencapai permukaan jalan dengan cepat Di samping itu Desain yang memungkinkan kaki kita Tidak terlalu jauh dari tanah adalah Sepeda dengan ketinggian bottom bracket yang rendah Dan ini juga kita dapatkan di sepeda gunung Fitur lain yang dapat membantu stabilitas adalah Sepeda dengan wheelbase Jarak antara kedua pusat roda yang panjang Dengan sudut seat tube yang landai Sepeda dengan wheelbase yang panjang Akan menambah kestabilan sepeda Sedangkan sudut seat tube yang landai Akan mempermudah sepeda Ketika melibas rintangan seperti bebatuan Atau gundukan apapun di permukaan jalan Tanpa banyak menyebabkan getaran Akibat benturan tadi Kemudian Untuk meningkatkan kenyamanan dan kestabilan sepeda Upaya akan menggunakan ban yang lebar Semua itu akan kita dapatkan Bila menggunakan sepeda gunung Walaupun ban sepeda gunung lebar Tetapi rata-rata ban sepeda gunung Menggunakan knop yang besar Dimana bila kita bersepeda di jalan aspal Membuat kayuhan akan terasa lebih berat Oleh karena itu Ada baiknya mengganti ban sepeda gunung Dengan ban hybrid yang lebar Tetapi kembangannya Tidak terlalu banyak Atau semi slick Posisi duduk yang nyaman Naik dan turun dari sepeda Seringkali menjadi permasalahan bagi orang tua Sepeda dengan top tube yang tinggi Seperti sepeda jalan raya Atau hybrid Akan mempersulit para senior Untuk naik dan turun dari sepeda Oleh karena itu Pilihlah sepeda Dengan top tube yang rendah Idealnya adalah Seperti sepeda perempuan Tetapi bila kita tidak menyukai desainnya Kita bisa memilih sepeda gunung Yang rata-rata top tube nya Didesain lebih rendah Pada bagian yang dekat dengan seat tube Atau bila kita memiliki dana lebih Kita bisa menggunakan dropper seat post Sehingga kita bisa menurunkan posisi saddle Ketika naik Atau mau turun dari sepeda Di samping itu Posisi duduk yang nyaman Juga akan kita dapatkan Bila posisi duduk kita lebih tegak Memilih sepeda dengan ukuran yang lebih kecil Dari yang seharusnya Dan ketinggian handlebar diposisikan lebih tinggi Akan membuat posisi duduk kita lebih tegak Bila memungkinkan Gunakan stang riser bar Dan stem yang lebih pendek Sehingga posisi genggaman tangan Bisa diatur lebih mendekati tubuh Dan lebih tinggi Tetapi posisi duduk yang lebih tegak ini Membuat bokong kita akan cepat panas Oleh karena itu Upayakan sepeda kita Menggunakan saddle yang empuk Dan berlubang di bagian tengahnya Sebagai sirkulasi udara Giring rendah Bagaimanapun Kita harus mengakui Bahwa dengan semakin bertambahnya usia Tenaga kita akan semakin berkurang Otot-otot kita Sudah tidak otot baja lagi Di samping itu Giring yang tinggi Akan lebih membebani persendian kita Khususnya di bagian lutut Memang bisa kita bersepeda Dengan giring yang tinggi Tetapi karena berkurangnya kekuatan otot Menyebabkan putaran pedal kita pun Akan berkurang Bersepeda dengan putaran yang rendah Atau cadence rendah Memungkinkan kita bersepeda Dengan kecepatan yang rendah pula Untuk mengimbangi kecepatan bersepeda Anggota kelompok yang lain Tetapi cadence yang rendah Akan menyebabkan kita Lebih mengandalkan kekuatan otot Tanpa kita sadari Dan ini efeknya Membuat kaki kita pegal Setelah bersepeda Di samping itu Cadence yang rendah Tidak melatih sistem kardiofasular kita dengan baik Oleh karena itu Memilih sepeda dengan giring yang rendah Memungkinkan kita mempertahankan kecepatan Yang sesuai dengan kelompok kita Tanpa kehilangan latihan kardiofaskular Dan tidak pegal-pegal setelah bersepeda Putaran cadence yang ideal Yang bagus untuk peningkatan kebugaran kardiofaskular Adalah berkisar antara 70 hingga 80 RPM Kaset dengan rentang girasio yang lebar Memungkinkan kita mengayuh sepeda Dengan cadence yang ideal Untuk kecepatan yang sesuai Dan ketika menghadapi tanjakan Di sisi lain Orang tua biasanya Tidak terbiasa berpindah-pindah gear Oleh karena itu Menggunakan single chain ring Adalah yang paling tepat Walaupun kaset dengan laus sprocket besar Seperti 51T Memungkinkan kayuhan yang lebih ringan Untuk single chain ring Tetapi sebaiknya hindari penggunaan sprocket Yang berada di sisi luar Karena berpotensi memperbesar Gesekan rantai Yang bisa menambah beratnya kayuhan Bila kecepatan bersepeda kelompok kita Ada di kisaran 10 hingga 15 km per jam Maka upaya akan menggunakan Single chain ring yang paling kecil Misalnya 28T Sehingga kita bisa menggunakan Sprocket tengah 20 hingga 23T Pada cadence yang ideal 70 hingga 80 RPM Tanpa harus ngebut Dan banyak berpindah gigi Monitor detak jantung Kita bukan lagi anak muda Yang bisa memicu adrenalin tinggi Sehingga melonjakkan detak jantung kita Jantung kita Sudah tidak sekuat mereka Oleh karena itu Hal yang terpenting Daripada upgrade komponen sepeda yang mahal Lebih baik melengkapi sepeda kita Dengan monitor detak jantung yang terbaik Monitor detak jantung Akan menjadi pengingat kita Kapan harus istirahat Kapan kita bisa melanjutkan Perjalanan kita lagi Bila dana kita terbatas Seperti saya Kita bisa membeli monitor detak jantung Yang bisa kita sambungkan Ke smartphone kita Saya membeli paket monitor detak jantung Dan sensor cadence Sekitar 400 ribuan Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Guis Terima kasih telah menonton!